Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Ada di beberapa, terutama di luar negeri, mereka melakukan tender untuk suatu lokasi dan kemudian diterapkan peraturannya. Karena kalau memang sudah di suatu area, sudah dibangun suatu tower, dan kebutuhan untuk dibangunnya tower kedua itu tidak diperlukan atau tidak diizinkan kecuali ada kebutuhan khusus. Misalnya tower pertama yang sudah tidak mencukupi. Nah peraturan yang seperti itu, itu mungkin yang akan lebih friendly dan secara kos akan lebih efisien. Dibandingin kalau emang ya tanpa peraturan ya terlalu banyak tower itu juga tidak akan efisien. Tapi kalau terlalu dispesifik oleh hanya satu pemain tertentu dan jatuhnya akan monopoli itu juga tidak akan efisien. Jadi kembali lagi sekarang kalau industri itu kita juga ngeliatnya harus ekosistem juga. Karena tower tidak bisa berdiri sendiri. Perlu koneksi dan perlu juga dari mobile operatornya. Dan salah satu mungkin yang harus kita discuss juga keamanan. Jadi tower itu seperti halnya infrastruktur lainnya perlu dijaga. Nah kalau memang tidak ada support dari pemerintah atau pihak keamanan di sana itu pun ya bisa dirusak ataupun vandalism juga bisa terjadi. Jadi secara ekosistem itu harus dijaga bersama-sama dan itu perannya Pemda setempat juga untuk membantu melakukan peraturan tersebut. Sehingga kita sebagai pemain bisa mengikuti peraturannya dan dari sisi kos akan tetap efisien. Tapi kalau dari sisi teknologi yang terus bergerak nih Pak Endra dari 4G, 5G, mungkin nanti 6G gitu ya. Ini akan seperti apa sih terhadap tower-tower itu Pak harus ada nanti recovery atau updating yang baru, pembangunan tower baru lagi atau seperti apa? Kalau infrastruktur saat ini mulai dari 2G sampai sekarang ke 5G itu relatif tidak berubah. Kebutuhan akan towernya itu tetap ada. Tapi mungkin dari sisi ketinggian itu bisa diatur. Dari sisi koneksi yang dulu pakai microwave sekarang sudah harus menggunakan fiber optik. Dan dulunya tidak ada istilah edge computing, sekarang bisa ada edge computing. Even dari sisi tenaga pun ada alternatif. Kalau dulu harus semuanya pakai genset misalnya karena di daerah tersebut belum ada listrik. Kemudian ada PLN dan alternatif lainnya sebagai green energy, solar panel dan lain-lain. Jadi pengembangan dari pasif infrastruktur pun itu kalau dilihat secara ekosistem itu bisa berkembang. Nah itu pengembangan yang baru seperti itu bisa produksi dalam negeri turut berpartisipasi. Karena ruangan itu masih seperti Pak Aidi bilang masih sangat luas, masih sangat besar. Dan saya rasa untuk kebutuhan sampai even sampai berapa puluh tahun ke depan akan tower itu tetap dibutuhkan. Tapi spesifikasinya mungkin perlu di adjust. Oke. Kalau dalam implikasi, saya masih pakai Pak Hendra. Dalam implikasi kalau kita mencoba untuk menerapkan sharing infrastruktur di industri, khususnya di tower sendiri ini akan seperti apa? Kalau dari gambaran Anda Pak Hendra? Nah kalau dari, jadi kalau kita melihatnya secara infrastructure ya dan sharing gitu kan. Nah karena kalau misalnya tower dipakai hanya untuk satu atau dua operator aja tetap akan efisiensinya akan kurang. Tapi kalau ke depannya dipakai dengan lebih dari dua operator dan dipakai oleh industri lain. Tadi yang saya sebutkan adalah digital TV, IoT. Terutama IoT itu sangat penting untuk smart city. Di situ kita bisa menempatkan Lora ataupun receiver yang lainnya. Nah kebutuhan akan tower akan tetap dibutuhkan dan costnya itu bisa kesebar ke lebih banyak sehingga operation ataupun maintenance dari tower tersebut juga bisa lebih efisien. Beban jauh lebih ditanggung bersama begitu ya, ada efisiensi cost balik lagi ke end user jatuhnya juga jauh lebih affordable balik lagi ke angka itu ya. Tapi kalau implikasi itu sudah terjadi belum sampai sekarang Pak? Saat ini sudah mulai. Sudah mulai? Jadi contohnya kalau smart city Lora, kita sudah ada sekitar 600 gitu ya di lokasi seluruh beberapa kota di Indonesia. Penggunaan age computing itu masih terlalu dini di Indonesia tapi kita ada beberapa case tadi dan juga kita juga sudah bekerja sama dengan beberapa vendor yang kira-kira ada business case-nya. Nah ke depannya itu masih banyak pengembangannya tapi kita bisa mulai dari sekarang. Dan sekarang juga kesempatan karena sekarang masa transisi nih mulai dari yang tadinya pasif infrastructure menjadi sekarang digital infrastructure terutama untuk tower company. Ini kesempatan buat produk-produk dalam negeri untuk bisa megang perangan juga. Oke bisa dibayangkan ya berarti nanti ya itu bisa dinikmati kita semua begitu ya dan added value untuk pertumbuhan ekonomi juga akan cukup besar ya kontribusinya Pak Endra ya. Kalau dari Anda Pak Edy seperti apa sih kalau kita bicara mengenai sharing infrastructure kemudian diimplikasikan begitu ya terhadap apa yang dilakukan oleh PT Inti ini seperti apa sih Pak? Sisi Maria kita bicara infrastructure sharing gitu ya itu kan pertama harus dilihat dulu infrastruktur itu kalau di dalam dunia telekomunikasi karena judul kita tema kita hari ini the future of the Indonesian telecommunication gitu ya itu tidak hanya yang di darat infrastruktur juga ada yang di laut dan ada yang di udara itu jangan lupa dulu. Nah saat kita bicara sharing tadi harus terdefinisi nih balik lagi nih tahapannya kita mau milih yang mana apa kita yang di darat tadi yang which is itu adalah tower kah nanti apakah sampai masuk kepada fiber optika sampai dengan perangkat aktif atau kalau di laut ada submarine cable kalau di udara ada satelit dan seterusnya kita harus dilihat. Dan kalau saya sekali lagi melihat gini dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat sekali lagi benchmark perlu. Benchmark ini sebenarnya kan gini orang lain sudah trial orang lain sudah mencoba orang lain sudah menemukan kesulitan dan kesalahan kita gak perlu ngulang lagi. Betul. Sehingga kita fine tuning mana yang pas untuk negara kita. Nah yang kedua kata kuncinya menurut saya sekarang ini sekarang melihat geografi sekali lagi yang begitu luas di Indonesia gak bisa one fit for all. Jadi solusi itu masih harus go to detail area tertentu dengan tadi affordability tertentu dengan kebetuan penduitnya tertentu teknologinya tertentu jangan-jangan dia hanya butuhnya solusi yang ini. Ada lagi kombinasi yang tempat yang lain butuhnya yang itu dan seterusnya. Jadi gak bisa sekarang misalkan ya tadi satu solusi untuk semua gak mungkin. Bicara smart city misalkan yang tadi disampaikan apa namanya sahabat saya ini gak bisa juga smart city itu satu kota dengan kota lain sama. Enggak kebutuhannya beda produknya beda naturenya beda gitu kan. Nah saat kita bisa menemukan itu tadi nanti policy dan seterusnya bahan implementasi untuk infrastructure sharing gak sulit. Tapi kita harus ngomong dari tadi dari bisnisnya dulu nih. Nah dari poin yang tadi disampaikan oleh Pak Edy yang sudah terlaksana yang part mana Pak atau yang mungkin akan dilaksanakan lebih lanjutnya Pak. Saya ngeliatnya overall masih semua perlu improve. Oke. Tapi ini challenge yang bagi kita gitu. Sebenarnya contoh gini Pak. Negara yang bisa kita contoh saat bicara misalkan khusus kita bicara smart city. Ada beberapa negara Eropa itu yang sudah sangat canggih lah gitu. Tapi juga gak mungkin semua langsung kita copy paste ke negara kita kan. Balik lagi objektifnya kita mau apa? Menyejahterakan rakyat tadi disampaikan juga apakah PAD-nya. Ini kan pilihan-pilihan yang harus diparitukan. Mana yang didulukan bukannya semua gak penting, semua penting. Tapi kalau kita pengen semua akhirnya gak dapet semua nanti. Tapi harus diparit tuh kan. Mana yang duluan? Karena kita semua serba limited. Waktu terbatas, budgetnya terbatas. Tadi daya beli masyarakat juga pasti ada yang keterbatasannya dan seterusnya. Nah saat definisi tadi dicapai, roadmapnya dibangun, itu akan magic. Once itu gak ada, ya kita nanti diskusi tahun depan ketemu lagi diskusi lagi yang sama. Kalau masih belum ada update ya Pak. Tapi harapannya sih harusnya sudah dong ya Pak ya. Tadi, makanya ini kan lagi nyusun di Bapak Nas dan seterusnya. Itu nanti setuju, semua harus terlibat, semua ngambil peran. Dan jangan gini juga, ya harus men-challenge semua lah. Sehingga itu hasil bersama yang doable, implemented gitu. Dan juga gini, jangan nunggu sampai sempurna dulu nih. Orang lain sudah bergerak juga nih. Nunggu sempurna nanti gak jalan-jalan gitu. Tapi oke lah, ya kira-kira udah semi-final gitu harus di-running. Dan harus ada gut lah, keberanian untuk ngerunning gitu. Oke, setuju sekali gitu ya saya dengan apa yang disampaikan Pak Edi. Saya ke Pak Jerry, ini menarik sih Pak Jerry untuk sharing infrastruktur. Sedikit mungkin terkait mengenai pengalaman ya, kalau kita lihat broadband internet itu kan kayak sering dibuka, dibongkar, kemudian dipasang lagi nanti diberesin, dibongkar lagi ya. Dan provider penyelenggara internet banyak sekali beraneka ragam, berlomba-lomba gitu ya. Dari rumah saya banyak sekali mereka berlomba pasang di sana-sini gitu ya. Ini akan seperti apa mungkin ini bisa diimplementasikan ya sharing infrastruktur ini untuk hal yang sesimpel itu gitu ya. Mungkin sesimpel penyelenggaraan internet yang mungkin mereka saling berkontribusi. Price war lah di sana lebih banyak ya Pak Jerry. Anda melihatnya gimana Pak? Ya, saya melihatnya gini Pak Maria ya dan teman-teman. Teman-teman pemeriksa juga yang online. Pertama, amanat regulasi cukup jelas. Ada sharing infrastruktur. Itu di PP46 2021. Kita bisa lihat pasal 20 sampai 23. Itu termaktub sangat jelas. Tapi PP itu kalau tidak diterjemahkan sama, mungkin di Kominfo juga ada PP nomor 5 tahun 2021. Eh, Permen Kominfo. Oke, cukup clear. Tapi ketika ini dikonversikan untuk diterjemahkan kepada Pemkot dengan KPI yang berbeda, itu jadi persoalan tersendiri. Seringkali tarik-menarik. Antara PAD, connectivity, pricing, atau service. Nah, saya mau masuk tadi ada beberapa catatan ya, sedikit melengkapi. 5G itu juga keniscayaan. Walaupun 4G sekarang lagi diatur dengan secara nasional. Wireless atau mobile, connectivity ke fiber optic baru jadi 5G. Itu wajib. Karena teknologinya seperti itu. Nah, cuma ada persoalan. Bagaimana estetika kota? Karena nilai luas radiusnya 250 meter, kurang lebih. Kurang lebih. Sehingga akhirnya ada fenomena tersendiri yang harus dibahas. Di rencana pembangunan jangka panjang. Satu. Kedua, kalau kita bicara sharing infrastruktur tadi, kita bicara aktif dan pasif. Kalau yang dibicarakan sekarang ini adalah pasif. Nah, kalau bicara pasif, itu sudah terjadi di pasar atau di industri. Misalnya, ada sharing pool. Oke. Oke. Sharing kabel dan seterusnya. Itu sudah terjadi. Artinya, secara izin dikeluarkan oleh regulator Komi Info dalam hal ini, tapi belum dititik bagaimana mengopulasi berapa pemain yang diizinkan satu kota. Itu belum ada peraturannya? Belum. Belum ada regulasinya? Belum. Ini jadi catatan penting juga buat kita. Artinya, satu kota, kalau dimasukin pemilik izin, Amjantel itu penyelenggara jaringan telekomunikasi Indonesia. Totalnya tadi 92 ya anggotanya? Ada 92. Oke. Nah, bayangkan 92 ini ada di Jawa semua kita. Mostly. Selain Sumatera, Kalimantan, dan lain-lain. Nah, satu kota dimasuki, katakan rata-rata, 25 provider. Sehingga wajar kantor CNBC di depan bisa dilihat. Nah, apa yang dilakukan? Amjantel juga berkolaborasi dengan Pemda. Dengan apa? Nah, relokasi jaringan. Mungkin ada banner-banner abjantel yang lagi kita kerjain, penurunan kabel. Itu bentuk suatu kolaborasi. Tapi kan bicara Indonesia tidak bisa bicara hanya Jakarta. Tidak bisa hanya bicara jalan tendean. Nah, harus ada betul ekosistem roadmap yang menjadi dasar. Artinya pelaku industri-nya dilindungi kepentingan secara OPEC sama Capek. Masyarakat atau customer affordable. Tapi regulator juga mampu mengkomunikasikan kepada stakeholder, kementerian yang terkait. Mungkin ada kementerian dalam negeri, perindustrian, dan seterusnya. Nah, mari kita menetakkan ini menjadi suatu, kayak bahasa saya, konsensus. Artinya, ini aturan main. Supaya tadi terjawab. Ada kesimbangan industri di sana, ada layanan yang prima, ada. How the picture of Indonesia telekomunikasinya terjawab sesuai agenda hari ini. Sehingga, apa pesan moralnya? Kita tidak bisa sendiri. Harus duduk bareng. antara fix, mobile, regulator, kementerian terkait, dan industri, khususnya bicara telekomunikasi. Bayangkan, Mbak Maria, hasil salah satu traktak di G20 yang cross-border adalah transformasi digital. Saat ini, kita mungkin akan dihadapi dengan TI yang tinggi. Transformasi informatika. Dengan apa? Ada AI, chat GPT. Belum. Bayangkan itu, kalau Indonesia tidak siap, bayangkan uang-uang yang beredar di domestik Indonesia, itu dimiliki oleh Eropa, Amerika, yang mempunyai teknologi tinggi. Nah, perlu ada, kalau kita bicara proklamasi saatnya, ini kita dorong ke sana. Kurang lebih seperti itu. Dan saatnya juga terkait mengenai duduk bersama, kita ajak juga Pak Sem untuk join. Pak Sem ya, mungkin bisa dikomentari Pak Sem. Kalau kita bicara mengenai sharing infrastruktur, mungkin bahasanya pengusaha nanti dapatnya apa ya? Ada nggak sih sejumlah sweetener, kemudahan, relaksasi yang mungkin bisa diberikan juga, sebagai penyemangat juga, dan berbagi cuan juga ujung-ujungnya ya Pak Sem. Seperti apa nih, Anda Gambaran? Dan balik lagi soal masalah regulasi lagi, regulasi dan kemudian kolaborasi yang bisa dilakukan, mencapai lagi nih, mencapai konektivitas ke depannya. Seperti apa Pak Sem? Ya, kalau kita bicara sharing infrastructure kan, kita bicara harus ada standar harga ya. Karena kenapa orang tiap kali ingin membangun yang namanya jaringan sendiri, karena yang lainnya itu jualnya kemahalan. Jadi membuat dia berpikir, lah saya bisa bangun kok. Nah ini yang harusnya, teman-teman harus bisa berhitung lagi. Tapi karena kan yang namanya infrastructure kan, investasi jangka panjang ya. Investasinya mahal, dan itu juga sudah menjadi komoditas. Kalau mereka tetap bersaing, dan akhirnya semua, apa namanya, membangun di tempat yang sama, itu artinya apa nanti ya, kabel numpuk di satu tempat, dan marketnya juga semakin berebut. Sama juga halnya dengan tadi dikatakan Pak Hendra adalah tower. Tower itu kalau dia hanya di penggunanya cuma 2-3, itu kurang efisien. Kalau bisa 4-5 malahan. Nah ini kan berarti perlu, jadi ada yang namanya konsultasi, konsultasi juga selain tadi sharing, jadi konsultasi. Karena tadi kalau tidak, yang tadi ya kita akan, investasinya akan tidak efisien. Karena kita melakukan investasi yang memubah sir, karena di suatu tempat, tadi kita bersaing yang sangat tidak sehat di tempat itu. Ini memang harus ada, tadi ya, aturan dari teman-teman juga, atau dari asosiasi, tapi pemerintah masuk untuk menentukan, umamanya patokan harga, supaya menghambat tadi, orang ingin bangun di tempat yang sama. Kan tadi, orang membangun tempat sama karena yang sudah memiliki itu, matok harganya kemahalan. Begitu saya hitung secara bisnis, wah, dengan saya bangun gitu. Nah ini yang harusnya juga kehadiran pemerintah di situ. Nah, perlu saya rasa duduk ya, perlu duduk kita duduk. Mungkin juga kita mereview secara menyeluruh ya, bagaimana kita membagi yang namanya industri ini. Kan ada yang namanya, tadi ya pasif infrastruktur, ada yang namanya infrastruktur aktifnya, ada servisnya. Ini bagaimana, apakah kita akan membagi sangat jelas, atau membiarkannya seperti gini, yang sekarang ini. Ini perlu juga yang saya tawarkan untuk kita duduk, industri dan pemerintah. Untuk duduk, untuk cari solusi, solusi ke depannya bagaimana. Mungkin juga sudah waktunya kita mereview yang namanya peraturan yang 1999 itu. Pak Sam, kalau misalnya kita bisa bicara mengenai roadmap, ke depan ini roadmap dari telekomunikasi ini akan dititikberatkan, lebih kemana sih untuk keberlangsungan bisnis, industri juga ke depannya, Pak Sam? Ya kalau saya sih pasti kita nggak bisa melawan arus perkembangan teknologi ya. Namun, sekali lagi saya bukan dirjen yang membawai tentang infrastruktur, saya lebih menggunakan aja. Tapi kami sebagai pengguna, harapannya sih bisa ter-delivery the newest teknologi supaya bisa banyak aplikasi atau layanan yang bisa diberikan oleh teman-teman dari industri saya, industri pemakainya. Tadi IoT sudah disebutkan, itu menarik sekali. Dan itu sangat dibutuhkan. 5G memang banyak. Tapi kan memang kita lagi mencari, case study-nya yang mana sih buat 5G itu yang cocok di Indonesia? Karena investasinya juga nggak murah itu. Kita sendiri juga lagi mencari, apa kira-kira ya case study yang bagus tentunya menerapkannya ya, apa produk yang namanya 5G ini. Sekarang kan masih hanya punya-punyaan aja, tapi secara perbedaannya yang bisa dirasakan kan belum terlalu berbeda jauh untuk aplikasi ataupun layanan yang ada di Indonesia saat ini. Oke, baik. Saya ke Pak Endra. Pak Endra, kalau Anda melihat sebenarnya industri teknologi komunikasi di Indonesia seperti apa merespon tren global? Tren global misalnya seperti ada AI gitu ya, atau teknologi-teknologi lainnya, layanan-layanan lainnya begitu ya, yang mungkin jauh lebih sangat mumpuni, lebih canggih gitu. Anda melihatnya seperti apa Pak Endra? Tadi yang seperti sudah disampaikan oleh Pak Sam ya, kita tidak bisa membendung teknologi itu. Nah, teknologi itu akan datang ke Indonesia, tinggal use case-nya aja seperti apa. Nah, contohnya ya, mungkin 5G. 5G emang keunggulan 5G itu adalah latensinya yang jauh lebih bagus, responnya jauh lebih cepat. Tapi investasi yang dibutuhkan itu signifikan. Kemudian belum lagi kebutuhan akan tawar-tawar kecil atau pool, monopool itu akan lebih banyak, karena radiusnya seperti yang sampaikan Pak Jerry itu cuma 250 meter. Nah, apakah nanti itu begitu 5G itu ada, itu dan kemudian bisnisnya akan muncul, apakah orang willing untuk membayar untuk itu? Nah, itu kan kita belum tahu. Nah, tapi sekarang ini kalau kita melihat bahwa mulai ada namanya game kan, yang game yang secara real time, yang virtual. Nah, di situ mulai terasa kalau menggunakan 5G, latensinya akan jauh lebih baik. Dan kemudian kita melihat kalau misalnya kita streaming. Kalau dulu ya Facebook, IG yang lain-lain, kebanyakan modelnya picture gitu ya. Sekarang kan semuanya itu udah video, bahkan video dengan suara. Nah, itu otomatis akan butuh bandwidth yang lebih besar. Nah, itu sebenarnya adalah teknologi yang tadinya dari luar, diimplementasikan di Indonesia, dan kemudian dibutuhkan infrastrukturnya. So, jadi mungkin secara perlahan-lahan, itu nanti apa yang terdiri di luar juga akan datang ke kita. Dan nanti kita masih siap buat itu. Nah, kita juga nggak pengen kalau, kalau kita sekarang tuh dulu tuh banyak ya mobile operator ya. Mungkin ada 10, 11 kayak gitu ya. Sekarang kan udah mulai merucut ke mungkin sekitar 4 gitu ya. Nah, ini dengan sendirinya itu infrastruktur adalah seperti itu juga. Kalau dulu tower company juga banyak, tapi sekarang kan pemain akan semakin sedikit, terkonsolidasi semuanya. Either melakukan akusisi, ataupun siapa yang lebih efisien itu yang akan survive. So, jadi kita mesti make sure dengan adanya aturan, kita nggak perlu sampai nanti terlalu banyak, karena entry of bearing-nya itu sangat ringan, dan opportunity-nya itu cukup bagus ya, karena yang sekarang itu contohnya rate-nya kemahalan. Tapi kalau di jembatani oleh regulasi yang pas, dengan pemain yang tidak perlu harus terlalu banyak, itu efisiensi itu bisa diperoleh. Nah, tapi saya untuk menjawab pertanyaan tadi, apa yang terjadi di luar, saya rasa itu semuanya itu akan semua datang ke kita. Dan again, komunikasi itu sangat cepat kan perubahannya. So, jadi kita pengen justru anak-anak kita, para mahasiswa Indonesia, terus up to date dengan itu, sehingga mereka bisa mengerti, dan mereka juga bisa berkreatif, dan meng-create suatu produk-produk yang nggak kalah seperti mereka. Bahkan teknologi yang e-wallet gitu, yang seperti udah ada di Indonesia, ini kan kita sekarang kepake semua, kita sudah jarang lagi pake koin, segala macam, semua udah elektronik. Dan itu juga produk-produk Indonesia, nah itu yang perlu kita support juga, dengan adanya teknologi dan telekomunikasi ini. Lama-lama memang teknologi ini akan menjadi, telekomunikasi dan teknologi akan menjadi kebutuhan ya. Sudah tidak bisa lagi dinafikan begitu ya, kita akan menggunakan ini, dan harus ikut akan perkembangannya. Nanti kita akan bahas kembali, bahwa Bapak makin menarik diskusi kita, jangan kemana-mana kami akan segera kembali. Saya Ijeda, tetap lo di Telko, sampai 2023 masa depan, industri telekomunikasi Indonesia. Terima kasih.